Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Daily Project 4 perkembangan dari HRV-nya si Gendut Aldi itu satu ya oke guys, jadi hari ini gue tadi sekitar siang gitu dapet kiriman paket lagi nih tempatnya langsung aja barangnya itu untuk HRV-nya si Aldi nah ini gue langsung cepet-cepet banget gue penasaran banget, pengen tau barangnya apa nah, so kita liat aja terus guys jadi sebelum dilanjut, gue kasih tau kalian kalau kita punya 7 Instagram dan tentunya kalau bicara soal mobil ini udah lagi di project-project udah lagi masuk ke pembentukan body kit-nya gitu guys body kit-nya seperti apa kalian boleh cek detail-detailnya di Instagram kita di Earth Auto Concept juga dan mudah-mudahan perkembangan-perkembangan secara detail ke depannya bisa kalian tonton terus dan menjadi salah satu topik yang menarik dan patut kalian tonton tentunya guys so langsung aja guys, ini gue unboxing jadi ternyata udah dibukain ini sama orang bengkel wah, ternyata guys ini luar biasa banget barangnya apa nih, gue langsung kasih tau kalian guys gila, ini adalah satu barang bisa dibilang dapet kiriman dari air lux air suspension guys yang dimana ini kalau kita liat sih kalau untuk HRV katanya dan bukan katanya sih ini lebih kepatnya udah ada shocknya guys, liat deh ini udah ada shocknya dia udah ada balonnya wah, udah semua berarti air lux suspension itu menyediakan part-part untuk air suspension bolt-on ke mobil-mobil kalian jadi gak perlu capek custom-custom lagi jadi ini plug and play semua guys dan tentunya kalau kalian mau liat disini ini yang gue suka banget dari air lux adalah ini guys ini dia udah menggunakan perangkatnya yang hardline gitu jadi udah gak ada selang-selangan lagi yang bisa dibilang kalau katanya airsas yang menggunakan selang itu apa tuh bahasanya, rawan bocor gitu guys namun kalau udah diganti selang yang begini alias udah patent begini kayaknya sih mengurangi kemungkinan untuk bocor ya tapi kalau untuk yang di balonnya itu tetap menggunakan selang guys so ini adalah barang yang baru sampai dan gue bakal update kalian nih jadi ini 2 point airsas basicnya dia udah selenoid juga jadi udah semua digital dan mungkin kita liat nih kirimannya dapet apa aja nih guys oke dan ini remote guys kenapa remote karena disininya ada ya ada controller ya gitu jadi kalian bisa menggunakan remote untuk menaikkan dan menurunkan posisi settingan airsasnya gitu guys dan tentunya kalau udah dia kirimin seperti ini yang bolt on tentunya pasti udah diukur dan kenyamanannya juga lebih terjamin daripada kita menggunakan airsas-airsas custom gitu ya jadi lebih sebenernya sih lebih gak ribet untuk nyeting kakinya gitu guys dan ditambah lagi kita liat lagi nih ini partnya apa tadi oh ini baut ini baut yang ke kaki-kaki juga jadi ini bener-bener lengkap partnya kabel baru semua jalur-jalur dan selangnya juga dikasih nih guys ini selang airsas seperti ini yang nyambungin dari shockbreaker ke balon ketemu tabung kompresor dan ini selangnya dan ini adalah balonnya juga kenapa beda karena konstruksinya HR-V yaitu strut dan back jadi gini guys pelajaran juga buat kalian yang mungkin mau pelajarin kaki-kaki soal airsas juga ada dua macam guys kaki-kaki itu ada yang strut strut itu yang jadi satu dengan shockbreaker jadi posisinya dia itu di tengah-tengah shockbreaker gitu dimasukkan ke dalam shockbreaker-nya nah kalau back dia itu jadi ibaratkan konstruksi kaki-kaki mobil yang pair-nya dengan shockbreaker-nya terpisah jadi itu namanya back guys dan konstruksinya HR-V itu strut back jadi ini juga pelajaran buat kalian biar gak salah ya biar gak salah beli tipe balon untuk mobil kalian dan tentunya lagi ini sebenarnya tadi gue mau pamer sedikit sih ada headlamp juga yang modelnya facelift jadi nanti kalian juga kalau misalkan mau beli body kit dan produk dari kita ini itu udah ada conversion kit-nya gitu guys jadi kalian gak perlu repot-repot lagi harus aduh HR-V gue harus di faceliftin dulu nih jadi kita HR-V lama HR-V baru bisa masuk semua dengan body kit yang nanti kita ciptakan dan tentunya guys ini kalau kita lihat produk lampunya walaupun sudah sedikit di masking nih mesti tadi gue rada pagi gue bikin vlog ini ini kiriman dari Young Motor dan mungkin nanti cuplikan detail si headlampnya seperti apa ada di next vlog selanjutnya dan tentunya nanti gue bakal update bentuk lampunya di Instagram so kalian bisa lihat langsung gue tadi lihat wah keren banget sih projektornya kayak mata mata gitu loh warnanya biru gitu guys jadi kayak apa nih kayak ini projektor-projektor build up gitu kayak mobil-mobil luar gitu kayak mobil-mobil di Jepang di US itu udah wah keren banget sih blocknya ini koyong mantep sih keren banget ini yang gue suka lagi dari garapan mobilnya si Aldi adalah barang-barang yang dipake itu semua proper guys dan tentunya kenapa gue bisa ngomong proper contoh kayak misalkan di headlamp sendiri ini sih selera guys ya no hard feeling banyaknya orang itu suka menempelkan seberbagai macam variasi agar terlihat headlampnya heboh tapi di headlamp ini gue cuma bisa ngomong keren banget koyong keren banget hasilnya ini gue juga ibaratkan yang tadinya mikir aduh kalau custom-custom headlamp gitu kayaknya terlalu penuh dan ribet banget tapi gue ngeliat headlamp yang disini gila guys ampun keren banget nanti gue bakal tunjukin kalian cuplikannya disini juga kalau gak kalian bisa lihat detail-detailnya di Instagram kita itu dan tentunya ini kalau barang kedua yang dipasang yaitu Airsac Airlex ini proper banget kenapa gue bilang ini hardline-nya itu udah bener-bener jadi gak usah kita custom-custom lagi dan jalurnya udah kuat semua gitu udah kenceng semua ditambah lagi dia bolt on kan ambilnya kan jadi tentunya kenyamanannya udah diukur dan emang takerannya itu buat HR-V ini sendiri gitu jadi udah mantep-mantep mantep banget ya aduh keren banget sih ini gue gak tau nih si Aldi bakal bawa kemana aja nih mobil nantinya nih yang jelas progress untuk body kit juga sudah lagi berjalan disana itu bumpernya dan mobil ini lagi proses sampai detik ini ke wilayah side skirt guys dan tentunya kalau yang belakang ini sudah dikerjakan mungkin gue bisa kasih bocoran sedikit ini udah sampai wilayah sini dan tentunya untuk membedakan headlamp HR-V face lift dan non-face lift adalah di wilayah sininya guys gue kasih tau jadi disini guys kalau HR-V baru itu ada alisnya jadi si lampu itu menjadi dua piece gitu jadi kayak ada alis disini dan lepas-pasang namun bentuknya itu masih sama dengan yang lama gitu guys jadi kalau nanti memper sih kemungkinan besar kayaknya bakal aman banget dan ini headlamp lamanya jadi ini gak ada alisnya nih guys ini tuh gak ada alisnya semua perbedaannya cuma di wilayah situ jadi kalian gak usah takut juga dan untuk ke depannya juga mungkin gue sama Aldi bakal bikin konten untuk gimana pemasangan air sasnya tersendiri di mobil ini kita lihat ribet atau enggak atau lebih cenderung mudah banget dan tentunya nanti hasilnya seperti apa kita bakal kasih tau karena sekarang gini kayak-kaki yang dipake si Aldi ini ini adalah velg HSR ring 18 dia itu mau apa nih bikin konsep si mobil ini nih daily drive-an dulu gitu loh alias dia harus menggunakan ban yang gak boleh terlalu narik walaupun dia mau menunjukkan kesan ini mobil elegan gitu guys tapi ya dia tetep mau daily gitu makanya kita disini bener-bener yang agak lebih apa nih berpikir panjang untuk mempertimbangkan apa barang yang kita pake nah hitungannya seperti apa dan tentunya body kit yang kita pake dan kita desain sendiri disini harus bentuknya seperti apa nah ini bocorannya seperti itu nah gue gak bisa kasih tunjuk banyak-banyak kenapa karena nanti ini body kit juga gue bakal bikin surprise buat kalian hasilnya seperti apa dan mudah-mudahan buat kalian yang pengguna HR-V jangan berkecil hati dan tentunya jangan cepet bosen karena kenapa karena kita lagi mengembangkan untuk HR-V di tahun 2021 so mudah-mudahan dengan adanya video ini juga kalian jadi tau perkembangan-perkembangan mobil apa aja yang akan kita keluarkan dari Earth dan tentunya semua akan mudah-mudahan gokil lah 2021 gokil lah dan ini mobil kesayangan gue salah satu kesimpulan gue ini udah jadi seperti ini gue mengkonsep mobil ini untuk mobil utility alias bisa kemana aja dan ke segala medan mudah-mudahan bisa sampai ke medannya juga guys join aja nih gue bakal mengadakan touring 2021 buat kalian yang mau join-join juga boleh mulai dari sekarang komen-komen kontak kita lewat Instagram dan mau prepare mobilnya dari sekarang juga oke buat nanti event itu ya mudah-mudahan kita harus 2021 membuatnya lebih asik ya guys ya gitu ya mungkin gitu cuplikan gue hari ini dan bocoran garapan soal HRV segini dulu jadi barang yang datang itu adalah headlamp facelift custom by Young Motor Indonesia mantap kok Yung dan tentunya nih airlock suspension nih om Rendra ya thank you banget om keren banget barang-barangnya luar biasa banget dan tentunya wish us luck karena kita lagi mendesain si body kit ini agar cepat jadi buat kalian simak nantinya ya mungkin cuplikan gue segini dulu gue gak bisa panjang lebar lagi mungkin mungkin this is our topic thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih